Corona dan yang semisalnya, menimpa orang-orang di Cina. Kita katakan bahwasannya wabah, terkadang datang sebagai hukuman, terkadang sebagai rahmat, nanti akan kita sebutkan. Tidak semua wabah menimpa kemudian berarti hukuman, terkadang rahmat bagi orang yang beriman, menghapuskan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Tapi kalau menimpa orang-orang pelaku ma'siyah atau orang-orang kafir, hukuman dari Allah SWT. Dan kita melihat sebab-sebab munculnya penyakit tersebut, ada jelas bagaimana keangkuhan dan kesombongan sebagian mereka. Sampai presidennya mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa merusak fondasi Cina, tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi rakyat Cina untuk maju dan berkembang. Ini kata-kata yang benar-benar menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Tidak ada kekuatan yang bisa menggoyahkan mereka. Dan bisa jadi karena kesombongan yang luar biasa inilah Allah menegur mereka. Bisa jadi. Dan sudah banyak kisah-kisah terdahulu bagaimana Allah menimpakan musibah bahkan azab kepada orang-orang di puncak kesombongan mereka. Lihatlah bagaimana misalnya kaum ad, tadkala di puncak-puncak kesombongan. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kata Allah, Tidak akan mereka lihat Allah yang ciptakan mereka lebih kuat daripada mereka. Akhirnya Allah kirim angin untuk membinasakan tubuh mereka yang begitu kuat, besar. Hanya dikasih angin, dikasih udara. Kemudian mereka pun binasa dengan udara tersebut. Demikian juga misalnya Raja Namrud di puncak-puncak kesombongannya. Maka Allah kirimkan apa? Nyamuk atau lalat masuk di hidungnya. Kemudian membuat dia pun tewas gara-gara binatang kecil tersebut. Lihatlah Fir'aun, tadkala di puncak-puncak kesombongan, menganggap remeh, Bani Israel, Inna ha'ulai la syirdhimatun qalilun. Sungguhnya mereka Bani Israelnya, golongan kecil, kita akan habisi mereka. Di puncak-puncak kesombongannya, kemudian Allah membinasakannya. Lihatlah nanti, di kemudian hari akan datang suatu kaum namanya Ya'juj dan Ma'juj. Yang super sombong. Sampai mereka membinasakan seluruh penghuni bumi. Bahkan mereka menyangka telah membinasakan penghuni langit. Kata mereka, Kita sudah binasakan penghuni bumi. Dan kita sudah binasakan penghuni langit. Di puncak-puncak kesombongan tersebut, Maka Allah kirim naghaf, yaitu semacam ulat kecil, Menempel di leher mereka, kemudian mereka pun tewas semuanya. Dikirannya di antara hal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Keangkuhan dan kesombongan. Belum lagi kalau didukung dengan kezoliman, kesombongan, keangkuhan, Mendolimi kaum muslimin, ingin mengambil daerah, wilayah kaum muslimin, Dan yang lainnya, Bisa jadi itu sebab kenapa Allah SWT kirimkan wabah kepada mereka. Kita berusaha mengkaitkan. Kita bilang bisa jadi, kita tidak memastikan. Tapi bisa jadi, dan itulah yang tampak. Kenapa harus pada mereka? Kenapa dimulai dari mereka? Tadinya begitu sombong, begitu angkuh, Sekarang orang melihat mereka menjauh dari mereka. Tapi bagaimanapun, Kita berharap, Meskipun mereka diminginkan, Kita berharap mereka dapat hidayah. Karena, kata para ulama, Di antara Ibn al-Qaim rahimahullah wa ta'ala, Di antara hikmah dari timbulnya, Wabah, ya, Atau wabah kalau bahasa Arab, Atau penderitaan dan yang lainnya, Agar mereka sadar. Mereka sadar. Kata Allah SWT, Sungguh kami telah mengutus para Rasul Sebelum mengkawahi Muhammad. Lalu, kami timpakan kepada umat-umat mereka Dengan kesengsaraan dan penderitaan, Semoga mereka merendah, Merendahkan diri mereka kepada Allah SWT. Semoga mereka membuang, Kesombongan mereka yang menempel dalam dada mereka. Mereka sadar bahwasannya disana ada suatu kekuatan Yang tidak bisa mereka hadapi. Bayangkan. Kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa mereka hadapi. Mungkin mereka sudah mencapai puncak teknologi yang luar biasa. Senjata terhebat yang mereka bisa ciptakan. Tetapi kemudian, Tadkala Allah beri virus Yang tidak kelihatan. Tidak tahu sedang di mana virus tersebut. Menyebar dengan begitu mudah. Maka agar manusia sadar bahwasannya Dibalik kekuatan yang kita lihat ini ada kekuatan yang hebat. Yang dimiliki oleh Maha Kuat Al-Qawi Ia adalah Allah SWT. Taib. Hadirin dan hadirat yang mati oleh SWT. Wabah atau taun atau virus Terkadang datang sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Dan terkadang menjadi bencana malapetaka bagi yang lainnya. Bagi yang lainnya. Kapan menjadi rahmat bagi seseorang? Jika dia ditimpa dengan wabah tersebut. Kemudian dia ingat Allah SWT. Kemudian dia sadar, kemudian dia istighfar. Dia bersabar, maka dosa-dosanya akan terampuni. Tapi kalau dia ditimpa musibat tersebut, Ternyata dia tidak ingat kepada Tuhan. Dia lupa dengan Allah SWT. Maka itulah hukuman bahkan azab kebinasaan baginya. Tidak saja jauh-jauh. Kita kemarin waktu terjadi banjir, Ya hukuman ringan, tidak seberat kaum-kaum yang lainnya. Tapi kita lihat bagaimana di media sosial, Orang-orang berteriak, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Kenapa yang ditimpa? Kaum muslimin. Yang ditimpa apa kaum? Kaum muslimin. Mereka kembali kepada Allah SWT. Waktu saya kelombok juga, Subhanallah di reruntuhan-reruntuhan, Mereka bikin musola, Mereka bikin musola dari terpal-terpal, Mereka sholat, subhanallah. Mereka kembali kepada Allah SWT. Kalau begitu, mengangkat derajat. Kalau musibah menimpa kaum muslimin, Kemudian mereka kembali kepada Allah, Berarti ini rahmat bagi mereka. Mengangkat derajat mereka, Mengurangi dosa-dosa mereka. Tapi coba lihat, Tadkala menimpa orang kafir ya. Sudah banyak klip, Virus corona saya lihat menimpa orang kafir, Tidak ada yang bilang Tuhan. Tidak ada yang bilang Tuhan. Tidak ada tanda-tanda mereka angkat tangan ke atas. Tidak ada. Bagaimana kita lihat seorang, Ditimpa dengan penderitaan, Dan tidak ada tempat dia bergantung. Tidak ada tempat dia kembali. Maka, Wali Atul Billah, Jangan sampai kita seperti itu ya. Taib, Saya bacakan, Hadis tentang, Ta'un ya, Yang semirip dengan wabah. Dari Usama, Radiyallahu Anhu, Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ta'un, Rijizun, Awadabun, Ursila, Ala Bani Israel, Awala mankana qablakum. Ta'un, Adalah siksaan, Yang Allah turunkan kepada Bani Israel, Atau kepada umat-umat sebelum, Kalian. Hadis riwayat, Muslim. Jadi Allah pernah menjadikan Ta'un ini, Sebagai azab, Bagi umat-umat sebelum kalian. Ta'un itu apa? Ta'un secara bahasa Arab, Yaitu adalah, Virus yang mengenai, Kulit, Kemudian kulit, Menjadi, Keluar darah, Membengkak, Di bagian tubuh, Di bawah ketiat, Kemudian keluarkan nanah, Dan akhirnya, Tersebar dengan begitu cepat, Dan akhirnya meninggal dunia. Saya tidak tahu kalau bahasa ilmiahnya, Apakah kolera, Atau yang lainnya. Tetapi, Para ulama, Datkala menifinisikan Ta'un, Adalah demikian. Penyakit yang menimpa, Jasad, Kemudian membengkak, Kemudian pecah, Keluar darah dan nanah, Dan menimpa suku jurutubuh, Dan mudah tersebar kepada, Orang-orang di sekitarnya. Demikian juga, Dalam hadis yang lain, Kata Nabi SAW, Ta'un ayatul rijiz, Ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW memberi isyarat terkadang, Ta'un itu bukan adab, Terkadang, Ibtilak. Kata Nabi Ta'un, Adalah, Ibtilak, Ujian yang Allah berikan kepada, Sekolombok manusia, Dari hamba-hambanya. Fa'idha sami'tum bihi, Falata dhulu alihi. Kalau kalian mendengar, Ta'un di suatu tempat, Maka jangan masuk ke tempat tersebut. Wa'idha wa'ku'abi ardhin, Wa'antum biha, Falata firru minhu. Kalau kalian, Berada di tempat tersebut, Ternyata Ta'un, Muncul di situ, Maka jangan kalian pergi dari, Tempat tersebut. Di antara delibawasannya, Wabah terkadang, Menjadi rahmat bagi kaum muslimin. Hadis Aisyah radiallahu ta'ala anha, Yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, Innahu kana azaban, Ta'un dahulu adalah azab, Yang Allah kirim kepada, Siapa yang Allah kehendaki. Maka Allah jadikan Ta'un, Wabah ini, Sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Bagaimana menjadi rahmat? Tidaklah seorang hamba, Ditimpa dengan Ta'un, Kemudian dia tetap tinggal di kampungnya yang tersebar, Wabah tersebut, Soabiran, Dalam kondisi bersabar, Ya'lamu, Annahu lan yusibahu, Illama katabahu lahulahu, Dan dia sadar, Bahawasnya tidak ada, Yang bisa menimpahkan dia, Berupa musibah, Kecuali, Apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, Illa kana lahu, Mithlu ajris syahid, Kecuali, Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang mati, Syahid. Jadi, Masalah utama, Bagaimana menghadapi wabah tersebut, Bisa jadi wabah adalah azak, Bisa jadi wabah adalah, Adalah rahmat, Orang yang bersabar, Dia meyakini takdir, Tidak mungkin mengenai dia, Kecuali dengan, Takdir Allah SWT, Kalau dia meninggal, Maka seperti pahala orang mati syahid. Hadis riwayat, Al-Imam Al-Bukhari.